assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru judia selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan redangan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn di hari ini hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 nah seperti apa sih redangan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn di hari ini hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acun di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap redangan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap redangan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua kepada Tuhan sanglah pencipta dan kepada diri masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman redangan jodoh Capricorn di hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 simak video sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan kita akan membukanya satu-satu teman-teman baik untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn ya kita akan melihat energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu ini dan mungkin disini energinya bisa bolak-balik dari apa yang kamu alami dan mungkin saja bisa resonate atau mungkin tidak resonate dan kita akan membuka di kartu yang pertama baik untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn ya di hari ini hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 dari kartu ini kartu yang saya pegang ini teman-teman sepertinya menjelaskan akan suatu kondisi akan suatu situasi yang dimana saya melihat dari kartu ini di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn di bulan Maret tahun 2023 ini saya melihat adanya suatu kelancaran-kelancaran saya melihat adanya suatu keberkahan di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn di akhir bulan Maret tahun 2023 ini nah, kelancaran-kelancaran dan keberkahan-kerukan apa saja yang ada di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn dan kita akan membahas di kartu berikutnya nah, itu terkait dengan perihal posisi pekerjaan dan juga usaha teman-teman Capricorn baik untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn pada kartu kedua kartu yang saya pegang ini teman-teman disini ada kartu pipe of sword atau lima pedang ya pada kartu ini teman-teman ya pada kartu ini kartu yang saya pegang ini sepertinya menjelaskan dan menerangkan bahwasannya di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn yang saat ini teman-teman jalani di bulan Maret tahun 2023 ini seperti yang saya katakan pada kartu yang pertama tadi teman-teman adanya suatu kelancaran-kelancaran adanya suatu kebaikan dan adanya suatu keberkahan di akhir bulan Maret tahun 2023 ini nah pada kartu berikutnya ini menggambarkan situasi-situasi yang memang terjadi di dalam posisi pekerjaan dan juga usaha teman-teman Capricorn memang tak dapat dipungkiri mungkin di beberapa minggu kemarin di bulan Maret tahun 2023 ini ada beberapa masalah-masalah ada beberapa permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn tetapi poinnya di sini adalah segala permasalahan yang terjadi segala kendala-kendala yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn saya melihat dari kartu ini bahwasannya memang kamu memiliki kemampuan teman-teman Capricorn memiliki suatu kemampuan yang sangat luar biasa di dalam mengatasi di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn terkait dengan perihal pekerjaan dan juga usaha karena saya melihat di sini memang suatu kelancaran yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman Capricorn itu karena adanya suatu kerja keras yang teman-teman lakukan adanya suatu perjuangan yang benar-benar teman-teman Capricorn lakukan sepanjang bulan Maret tahun 2023 ini ya seperti yang saya katakan sebelumnya segala permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kendala-kendala yang terjadi menurut saya bukanlah suatu penghalang bagi teman-teman Capricorn di dalam mencapai suatu kesuksesan dan keberhasilan di akhir bulan Maret tahun 2023 ini kemudian kita akan melihat di kartu yang berikutnya teman-teman pada kartu berikutnya di sini ada kartu Knight of Cups jadi dari kartu yang ketiga ini teman-teman kartu yang saya pegang ini sepertinya menjelaskan dan merangkan apa yang terjadi di dalam posisi pekerjaan dan juga usaha kamu yang artinya memang di sini dari kartu ini sangat menjelaskan sekali posisi kehidupan pekerjaan dan juga usaha kamu akan benar-benar mendapatkan suatu kelancaran akan mendapatkan suatu keberkahan-keberkahan di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn sesuai dengan kartu yang pertama dan kedua ketiga kartu ini seperti saling berkaitan teman-teman berkaitannya karena memang suatu kelancaran-kelancaran yang terjadi di awal kartu pertama dan bentuk kerja keras yang ada di kartu kedua ini akan benar-benar mendapatkan suatu rezeki-rezeki yang baik teman-teman akan mendapatkan suatu rezeki-rezeki yang positif dan tentunya ini akan menghadirkan yang namanya rezeki-rezeki yang melimpa di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn dan kemudian kita akan melihat di poin berikutnya yaitu terkait dengan perihal finansial ekonomi teman-teman Capricorn di akhir bulan Maret tahun 2023 ini untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn disini ada kartu 8 of Cups ya teman-teman pada kartu ini kartu yang saya pegangkan ini teman-teman apa yang terlihat dan apa yang tergambarkan saya melihat sepertinya memang di akhir bulan Maret tahun 2023 ini sesuai dengan apa yang tergambar dari kartu pertama hingga kartu ketiga banyaknya kelancaran-kelancaran banyaknya suatu kebaikan-kebaikan dan juga keberkahan yang teman-teman Capricorn dapatkan di akhir bulan Maret tahun 2023 ini otomatis ini akan mendatangkan yang namanya suatu finansial yang sangat baik teman-teman akan mendatangkan suatu finansial yang sangat positif di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn maka saya rasa di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn di dalam perihal finansial untuk akhir bulan Maret tahun 2023 ini saya rasa sangat cukup-cukup baik lah maka disini juga teman-teman Capricorn harus bersyukur dan mensyukuri dengan apa yang terjadi hal-hal positif dan hal-hal yang baik yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman harus mensyukuri itu karena dengan kamu bersyukur maka akan banyak nikmat-nikmat yang akan teman-teman dapatkan di akhir bulan Maret tahun 2023 ini untuk teman-teman yang memiliki jodh Capricorn saya rasa memang apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu rasakan di akhir bulan Maret tahun 2023 ini akan benar-benar mendapatkan suatu keberkahan akan mendapatkan suatu kelancaran yang dimana suatu keberkahan dan kelancaran ini akan mendatangkan suatu finansial yang sangat luar biasa di akhir bulan Maret tahun 2023 ini kemudian di poin terakhir yaitu terkait dengan perihal asmara teman-teman Capricorn di akhir bulan Maret tahun 2023 ini baik untuk teman-teman yang memiliki jodh Capricorn di sini ada kartu Dowille artinya apa yang terlihat dari kartu ini teman-teman apa yang tergambar dari kartu ini saya melihat suatu kebahagiaan suatu pencapaian di dalam kehidupan asmara yang sangat luar biasa kenapa saya katakan demikian dari kartu ini kartu yang saya pegang ini teman-teman bahwasannya memang saat ini teman-teman Capricorn benar-benar berada di dalam fase yang sangat baik teman-teman Capricorn benar-benar di dalam suatu posisi yang sangat positif di dalam posisi kehidupan asmara kamu mungkin di minggu-minggu kemarin sempat terjadi beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu mungkin kamu disitu banyak terjadi berselisih pahaman dengan pasangan kamu maka di akhir bulan Maret tahun 2023 ini saya melihat dari kartu ini bahwasannya memang segala permasalahan yang pernah terjadi segala kendala-kendala yang pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu semua akan selesai teman-teman semua akan baik-baik saja dan akan mendapatkan suatu kebaikan dan kelancaran-kelancaran di dalam posisi kehidupan asmara kamu dan kita akan melihat di kartu yang terakhir ya teman-teman kartu yang ke-6 baik untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn ya seperti apa yang saya katakan sebelumnya suatu kehidupan asmara yang sangat baik, yang sangat positif di dalam posisi kehidupan kamu sehingga akan mendatangkan yang namanya suatu finansial-finansial rezeki yang sangat baik dan akan mendatangkan suatu kelancaran-kelancaran di dalam posisi kehidupan pekerjaan dan juga usaha kamu maka di kartu yang terakhir ini ada kartu Ace of Fantastic teman-teman jadi memang di dalam posisi kehidupan asmara kamu teman-teman Capricorn di akhir bulan Maret tahun 2023 ini apa yang tergambar dan apa yang terlihat dari kartu ini dari kartu yang saya pegang ini teman-teman sepertinya memang menjelaskan suatu kondisi hubungan asmara kamu semakin membaik semakin membaiknya disini karena memang yang pertama karena adanya suatu riski-riski yang baik dan positif yang saya katakan sebelumnya teman-teman adanya suatu kelancaran-kelancaran sehingga suatu kelancaran-kelancaran yang terjadi di dalam posisi kehidupan usaha dan juga pekerjaan secara otomatis lah akan mendatangkan yang namanya suatu kebaikan-kebaikan di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn di akhir bulan Maret tahun 2023 ini maka secara garis besar dari apa yang tergambar dari semua kartu ini teman-teman poinnya disini adalah banyaknya keberkahan dan banyaknya kelancaran-kelancaran kebaikan dan hal-hal yang positif yang akan benar-benar terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn di akhir bulan Maret tahun 2023 ini maka saya rasa untuk teman-teman Capricorn disini teman-teman juga harus bersyukur dengan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang lancar di dalam posisi kehidupan usaha pekerjaan finansial serta kehidupan asmara kamu sehingga apa sehingga di akhir bulan Maret tahun 2023 ini rezeki-rezeki ataupun hal-hal baik lainnya akan datang di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn di akhir bulan Maret tahun 2023 ini saya rasa inilah readingan teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn ya ambil segi positif dan buang jauh yang negatif sekian dari saya salam rahio dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati